Namun sangat disayangkan bahwa pertanyaan Big Mesh antara Bin melawan Endoro ini tidak berjalan sengit, karena Endoro bermain cukup bincang. Gia dalam mewawancara di akun Instagramnya memberitakan bahwa dirinya kurang baik, dan tampaknya Gia pun memberikan pesan kepada Mega bahwa di pertanyaan kali ini dirinya harus absen, dan kemungkinan pulang lebih cepat. Pro Liga Indonesia tampaknya mulai memasuki fase-fase sengit, pertanyaan kali ini mempertemukan antara Jakarta Pertamina Endoro melawan Jakarta Bin. Dua klub ini memang digadang-gadang sebagai calon juara, karena mereka memiliki kedalaman sukuat yang dianggap jauh lebih baik dalam pertandingannya tersebut. Namun sangat disayangkan bahwa pertanyaan Big Mesh antara Bin melawan Endoro ini tidak berjalan sengit, karena Endoro bermain cukup bincang. Gia dalam mewawancara di akun Instagramnya memberitakan bahwa dirinya kurang baik, dan tampaknya Gia pun memberikan pesan kepada Mega bahwa di pertanyaan kali ini dirinya harus absen, dan kemungkinan pulang lebih cepat. Halo semuanya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menunjukkan begitu banyak cinta dan dukungan kepada saya, serta mendukung Pertamina, rumah baru saya, dan keluarga baru saya. Saya belum pernah merasa begitu disambut dan dicintai sepanjang hidup saya, dan saya tidak pernah bisa cukup berterima kasih. Saya membuat video ini untuk menjernihkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran yang menjadi perhatian saya. Saya tahu kalian lihat di Pertamina saat ini ada tiga orang asing, artinya satu orang tidak bisa terus bermain sesuai aturan liga. Dua pertanian yang lalu, saya berkeringat dan kaki saya keluar dari bawah saya, menyebabkan otot di pangkal paha saya tertarik, tegang. Saya menjadi sangat nyeri setelah pertandingan. Ada lebih detail tetapi hanya untuk memberi anda gambaran tentang apa yang telah terjadi. Untuk pulih dengan baik dari cedera seperti itu, diperlukan waktu untuk pulih. Klub memutuskan untuk benar-benar menjaga saya, dan tidak memaksa saya untuk kembali bermain secepat mungkin. Mereka memutuskan bahwa ini tidak aman, dan dapat memperburuk cedera, sehingga semakin merusak masa depan saya. Cederanya bukan cedera serius, tapi butuh beberapa minggu bagi saya untuk kembali berorah raga. Yang berarti saya akan melewatkan sekitar 8-10 pertandingan, sebagian besar musim. Agar Pertamina punya peluang sukses musim ini, saya harus diganti saat saya cedera. Jika ini terjadi, saya tidak bisa kembali sesuai aturan liga. Ini adalah konfirmasi yang diberikan oleh Gia kepada dirinya. Itu adalah konfirmasi yang diberikan oleh Gia, kenapa dirinya tidak bisa bermain di pertanian kali ini. Walaupun tanpa Gia di atas lapangan, Megawati tetaplah mega, di mana dirinya pun bermain cukup lepas saat bertanding. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Gia benar-benar tidak ditakdirkan menjadi lawan mega di atas lapangan. Gia pun memang terlihat tadi di pertanian itu. Gia pun tampaknya tetap memberikan dukungan kepada mega saat bertanding. Memang sebelum-sebelumnya Gia sempat pernah bertemu dengan mega. Pada laga sebelumnya, pertemuan Gia dan mega ini pun berjalan sangat terharu sekali, di mana Gia begitu memeluk mega tanpa dilepaskan. Kendati hal itu reaksi dari Gia di pertanian kali ini pun tampaknya terlihat jelas. Kamera sempat menyerot di set kedua posisi duduk dari Gia itu. Dan terlihat alih-alih terdiam Gia hanya bisa melamun. Tidak bisa bergerak melihat mega menghancurkan timnya itu. Gia melamun tidak tersenyum. Rasa sedih ingin bermain melawan mega ataupun berada di atas lapangan. Benar-benar tidak bisa dibohongi sedikit pun. Walaupun hanya duduk diam dalam pertanian itu, tampaknya Gia ingin sekali sembuh dan menikmati pertanian tersebut. Ekspresi dari mata Gia seolah-olah menjelaskan bahwa dirinya sedih. Cara duduknya pun berbeda sekali ketimbang sebelum-sebelumnya. Saat Gia absen di laga terakhir, Gia jauh lebih bahagia dan jangkan sambil menyaksikan mega. Gia hanya bisa terdiam dan membuat semua orang berempati karena ketidakberuntungannya. Cedera Gia di musim ini bukanlah kali pertama, akan tetapi sudah terjadi dua kali. Yang pertama, Gia mengalami cedera pada pertanian Red Spark. Gia gagal bertemu mega. Dan yang kedua, Gia mengalami cedera kaki. Gia pun gagal kembali melangsungkan pertanian menjadi lawan mega. Kita bisa melihat kesedihan Gia. Itu bukanlah interview dari Gia. Akan tetapi, sebuah ekspresi yang ditunjukkan oleh Gia seolah-olah menjelaskan semuanya. Bahwa Gia sejatinya ingin bermain di pertanian itu di atas lapangan. Ekspresi dari Gia ini pun sangat berbanding drastis. Ketimbang sebelumnya, jika di pertanian-pertanian sebelumnya Megawati dan Gia memiliki permainan yang lebih baik di atas lapangan. Dimana Gia sukses membawa Bin bermain jauh lebih maksimal. Dimana Endoro selalu meraih kemenangan. Bahkan setelah ditinggalkan Gia, Pertamina Endoro seperti kehilangan nyawanya. Di saat pertama terlihat Endoro terpontang-panting di laganya itu. Sosok pengganti Gia belum bisa menggantikan Gia dengan sangat maksimal. Dimana kesalahan-kesalahan besar sampai dengan kemestri tampaknya menjadi salah satu kendala ataupun masalah yang seharusnya diperbaiki. Pertamina Endoro kembali meraih kekalahan kedua. Setelah kekalahan yang dialami oleh mereka melawan Popsipo 3-0 tanpa ampun. Dan posisi mereka di puncak klasemen untuk sekarang pun benar-benar terancam. Karena beberapa klub seperti Jakarta Popsipo. Yang sukses mengkudatanya di puncak klasemen sementara. Kemudian Bandung Bajib yang mulai menyusul Popsipo serta Bin. Yang mulai panas. Membuat peluang Pertamina Endoro tampaknya semakin kecil. Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini. Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar. Baik itu positif ataupun negatif. Yang penting keritikan dan saran membangun. Tapi jangan berlebihan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!